bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada sebelum lanjut seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan berbagi informasi terkait masalah BEM ya BEM seluruh Indonesia nah ini ada dari BEM ini ngasih ultimatum kepada Pak Jokowi saya bacakan beritanya dari Repolita kawannya disadur dari Repolita BEM seluruh Indonesia dan gasak beri ultimatum tegas untuk Jokowi isinya keras nah begitulah judulnya kawannya jadi ini saya ambil dari medianya Repolita ini Repolita ya nah ini ini Repolita ya jadi judulnya BEM SI dan gasak beri ultimatum tegas untuk Jokowi isinya keras nah begitulah judulnya coba saya kecilin lagi biar saya bisa kelihatan wajahnya aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI dan gerakan selamatkan KPK gasak membuat surat terbuka untuk Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi perihal masalah internal di tubuh komisi pemberantasan korupsi atau KPK diketahui permasalahan tersebut terkait polemik pemecatan 57 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK dalam rangka alistatus menjadi ASN dalam surat itu aliansi BMSI dan gasak mendesak Presiden Jokowi turun tangan dengan membela 57 pegawai KPK yang akan dipecat Presiden Jokowi harus segera membatalkan hasil TWK dan mengangkat kembali novel baswedan CS sebagai pegawai KPK demikian petikan surat BMSI dan gasak Kamis 23 September 2021 kemarin aliansi BMSI dan gasak juga secara tegas memberikan waktu 3x24 jam kepada Presiden Jokowi untuk memenuhi tuntutan tersebut bahkan jika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak memenuhi tuntutan itu mereka bersama elemen masyarakat lainnya mengultimatum bakal melakukan aksi dengan turun ke jalan Hai jika Bapak masih saja diam maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan dan aspirasian rasional untuk Bapak realisasikan lanjut isi surat tersebut aliansi BMSI dan gasak turut menilai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tampak terkesan diam terhadap permasalahan internal KPK tersebut padahal pelaksanaan TWK menurut temuan Ombudsman dan Republik Indonesia dan Komnas HAM telah terbukti maladministrasi dan melanggar HAM keduanya juga mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menyatakan proses alis status tidak boleh merugikan hak para pegawai KPK di sisi lain BMSI seluruh Indonesia dan gasak mempertanyakan komitmen Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang berjanji akan menguatkan KPK dengan cara menambah anggaran menambah penyidik dan memperkuat lembaga antirasua dengan tegas lebih lanjut BMSI dan gasak membeberkan sejumlah alasan kuat yang bisa menjadi dasar bagi Presiden Jokowi untuk bertindak diantaranya karena KPK dilemahkan secara terstruktur sistematis dan masih melalui revisi undang-undang tidak hanya itu pimpinan KPK yang terpilih bermasalah karena telah terbukti melanggar etik hingga proses alis status pegawai yang syarat pelanggaran terakhir aliansi BMSI dan gasak menyebutkan polemik TWK KPK yang berkepanjangan ini telah membuat rakyat muak dan marah atas keadaan KPK di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini hanya Presiden Jokowi yang bisa menyelamatkan lembaga yang dipimpin Firly Bahuri itu jadi perihal 57 pegawai KPK yang dikebiri dari haknya ini bukan hanya persoalan para pekerja yang kehilangan pekerjaannya tetapi itu juga persoalan martabat dan meruah bangsa Indonesia yang punya semangat anti-korupsi dan keadilan demikian kata mereka sementara itu koordinator wilayah BEM sejak berdatabek Banten atau BSJB Alfian saat dikonfirmasi turut membenarkan adanya surat terbuka tersebut sebagai informasi tambahan KPK resmi memecat 57 pegawai yang dinilai tidak memenuhi syarat atau TMS berdasarkan TWK termasuk penyidik senior Novel Baswedan Pemberhentian Novel Baswedan dan kawan-kawan akan berlaku pada tanggal 30 September 2021 berdasarkan keputusan pimpinan KPK Firly Bahuri CS TWK sendiri merupakan proses alih pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN dan menjadi polemik lantaran dinilai sebagai upaya penyingkiran pegawai berintegritas Ombudsman juga telah menemukan banyak kecacatan administrasi serta didapati sejumlah pelanggaran HAM oleh Komnas HAM meski demikian dalam pernyataan pers terkait pemberhentian pegawai itu KPK tidak menyebut pertimbangan Ombudsman dan Komnas HAM pimpinan KPK hanya berpegang serta menyinggung putusan MA dan MK yang menyatakan pelaksanaan TWK sah sumber berita atau artikel asli dari GenP nah demikian sadaraku ya terkait ini masalah KPK masih kisur ya masalah TWK dan akhirnya ini ada ultimatum dari BEM seluruh Indonesia dan GASAK ya bahwa kalau mahasiswa sudah menyampaikan begini ya pasti turun ke jalan ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini termasuk GASAK ini bisa didengarkan oleh pemerintah dan bisa segera dia realisasi ya terkait masalah 57 pegawai KPK yang dipecat ini karena memang ini masih pro kontra terus dan semoga Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi bisa mendengarkan ya mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh BEM, SI dan GASAK karena mereka ini sebenarnya mewakili rakyat Indonesia ya mawakili rakyat Indonesia sehingga tidak perlu lagi ada yang namanya aksi-aksi di masa pandemi begini tapi kalau memang ini dibiarkan ya namanya mahasiswa ya kalau udah ngomong begitu pasti turun akhirnya yang rugi semuanya ya buang-buang energi padahal pro kontra ini bisa diselesaikan itu saja informasi kawan yang mau memberikan komentar silahkan beri komentar tapi pesan saya selalu sama jangan adalah hindari cacian hindari makian hindari hinaan hindari saling merendahkan dan saling meremehkan demikian kawan tetap semangat merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya selamat menikmati selamat menikmati